Intro What's up boys Jadi hari ini Northboys balik lagi dengan laptop review Dan laptop yang kita review hari ini adalah laptop dari Asus baru banget di seri lini terbaru gaming mereka Yang sebelumnya di video yang dulu itu saya udah pernah ngomongin Lini Zephyrus terbaru nih Nah ini merupakan yang pernah ditunggu-tunggu dari seri lini Zephyrus baru tersebut Si Zephyrus Genie Si GA502DU Kenapa saya bilang Laptop ini sangat ditunggu-tunggu sekali Karena laptop ini itu merupakan Zephyrus yang bisa dikatakan paling affordable atau paling murah lah Kapan lagi bisa mendapatkan laptop Zephyrus disini ROG Dengan harga cuma 20 jutaan lewat dikit Nah ini yang menjadi daya tarik dari si GA502DU ini Atau mungkin yang kalian tau di luar sana ada serinya namanya GU juga Cuman sama aja GU GA502 yang penting disini Zephyrus G namanya Nah si Zephyrus G ini menawarkan spesifikasi yang menurut saya itu sangat menarik Karena disini ada kombinasi nih Antara AMD dan juga Nvidia disini Jadi AMD disini dipake di CPU nya Cuman disini udah pake Ryzen 7 375H udah gitu Untuk GPU nya disini pake GTX 1660 Ti Dimana itu dari segi performa ya Kayaknya sih udah mantep banget gak usah diragukan lagi 1660 Ti itu juga udah setarah juga dengan kayaknya 1070 ya udah hampir mirip-mirip disitu Jadi dari segi performa harusnya dengan laptop yang harganya Si di 20 juta ini udah cukup bagus Nah sekarang saya mau ngomongin sedikit soal form factor nya dulu Karena yang pastinya form factor nya di laptop tipis ini yang menjadi daya tarik tersendiri Pertama saya mau ngomongin soal cover depannya Nah disini cover depannya kalian bisa liat udah ciri khas Zephyrus banget lah Udah kebelah 2 disini Dengan logo mata Zephyrus yang disini namun agak downgrad sedikit dia gak RGB Dia cuman nyala ada sedikit warna merahnya Selebihnya itu disini depannya ada brush metal finish yang membuat laptop ini keliatannya makin stealthy Gak terlalu gaming banget Cuman di ya mata RG ini doang yang give out kalo ini merupakan laptop gaming Nah untuk portnya laptop ini bisa dikatakan cukup sederhana disini Karena ada beberapa port yang belum di include Contohnya kayak SD card reader disini juga untuk type C nya belum Thunderbolt 3 Dan untuk audio jack nya disini untuk input dan output nya udah jadi satu ya Dan untuk display port nya disini gak ada mini display port cuma ada HDMI doang Ya cukup oke lah Nah terus sekarang kita liat di dalam display nya disini Dimana finish nya itu bener bener semuanya casual banget Gak keliatan lagi kayak gaming banget Disini semuanya stealthy look warna hitam dengan soft touch finish begini Jadi di tangan juga enak kita pas lagi mainnya Hanya sedikit tulisan ROG Zephyrus disini yang mungkin kalo keliatan ya laptop gaming Cuma selebihnya dari itu ini bener-bener udah kayak laptop casual banget Nah sekarang saya mau ngomongin soal keyboard nya nih Keyboard nya disini udah ada backlight biar pun cuma warna putih dan gak terlalu mentereng Cuman yang pasti kalo misalnya kita mau main pas gelap disini udah bisa Dan untuk keyboard nya sendiri chiclet nya pas dipake itu ya buat main game Saya ngerasanya disini travel distance nya itu agak kecil agak pendek Jadi disini ngerasanya agak kurang tactile dan agak sedikit Gimana ya kurang serk aja lah Cuman kalo dari segi key nya sih udah cukup enak Udah ada membal-membal feedback nya itu udah ada Nah udah gitu disini untuk touchpad nya navigasinya gak ada masalah Klik kiri-klik kanan juga udah cukup enak disini cukup clicky Dan sampingnya karena soft touch tadi jadi kita pas nge-handrest disini Pake disini touchpad nya juga cukup enak Biarpun memang masih belum wide belum ada gimmick lah di touchpad ini Lalu untuk speakernya sendiri disini menurut saya speakernya itu udah bagus banget Udah wholesome lah untuk sebuah laptop yang bisa kita bilang Harganya ini yang nge-rempet-nge-rempet entry gaming lah gak entry banget Cuman disini udah termasuk ya cukup premium hanya saja bukan yang higher class disitu Sekali lagi karena disini Zephyrus G merupakan Zephyrus yang paling bawah Cuman menurut saya speakernya udah mantep banget Disitu bass nya udah cukup berasa sekali Stereo nya juga udah mantep banget dan semua suaranya clear Jadi dipake gaming atau dipake nonton video atau dengan lagu Semuanya udah sangat memuaskan sekali disini untuk speakernya Yang ada 2 biji dan front facing disini Nah untuk display nya disini sebenernya untuk laptop ini udah cukup oke Karena disini udah pake display IPS level 120Hz refresh rate Dan disini untuk warnanya menurut saya ya cukup oke aja SRGB nya juga kayaknya gak terlalu tinggi banget disini Dan disini untuk keterangannya yang menurut saya agak kurang Jadi disini ya biasa banget gak terlalu terang lah dibate laptop ini Jadi kalo dipake di luar ya terangnya cukup so-so aja gak bisa Sampai mentereng banget di luar gitu gak bisa Namun disini untuk 120Hz nya ya udah cukup bisa di appreciate lah Karena sekali lagi untuk laptop setipis ini spesifikasi begini Harga 20 juta display nya udah cukup mantep Dan untuk build quality nya disini sekali lagi untuk ROG seri Zephyrus ini gak usah diragukan lagi Bahkan untuk yang seri paling bawahnya kayak si laptop ini nih si GL502 Karena semuanya udah bagus banget Nah disini gak ada titik opong semuanya Udah gitu berasanya udah sturdy banget Intinya juga kuat ya disini Dan kalo kita angkat sedikit begini Gak berasa ada bending sedikit banget lah Jadi bener-bener kita ngerasa biarpun laptop ini tipis Cuman kokoh banget gitu Apalagi ditambah disini yang seri bawahnya ini ya gak ada Aeroflow nya itulah yang untuk si seri Zephyrus lama itu disini gak ada Jadi keliatannya gak ringkih begitu menurut saya sih Jadi untuk overall udah mantep banget Nah ayo sekarang kita langsung masuk aja ke benchmarking dan juga gaming testnya Dimana kita mau cari tau gimana sih sebenarnya performance dari si Zephyrus G ini Yuk kita lihat Nah untuk benchmarkingnya disini pertama kita pakai Sinebench R15 Dimana kita dapat OpenGL nya di 74,08 fps dan CPU nya di 774 cb Lalu kita lanjut ke benchmark valley disini kita dapat 63 fps dan skornya di 2638 Lalu untuk Heaven DX11 kita dapat 79,7 fps dan skornya di 2007 Dimana disini untuk skor-skor yang kita dapatkan Yang bisa dikatakan memang mungkin belum sangat bagus Cuman udah cukup oke Nah buat gaming testnya disini kita ngetes ada 4 game Game pertama yaitu PUBG PlayerUnknown's Battleground Dengan settingan preset highest disini kita mendapatkan 70-80 fps Lalu untuk game kedua kita punya Shadow of Tomb Raider Disini untuk settingnya masih preset highest Kita mendapatkan average itu di 59 fps Lanjut untuk game selanjutnya disini kita pakai Final Fantasy 15 Untuk settingan custom highest semuanya Kita mendapatkan 3797 skornya atau standar Lalu untuk game terakhir kita pakai GTA V Disini sama lagi dengan settingan highest kita mendapatkan rata-rata Itu disekitar 48-50 fps Ya boys jadi tadi kita udah lihat dari segi benchmarking dan juga gaming testnya Sebenarnya laptop ini performanya udah cukup oke Udah cukup bagus, enak dipakai main, udah lancar juga Hanya saja mengingat laptop ini si Zephyrus G ini di harga 20,3 juta Ya 20 juta lebih dikit lah Nah itu kita bisa mendapatkan mungkin performa yang lebih tinggi lagi Kalau misalkan kita gak mau mendapatkan apa yang ditawarkan dari seri Zephyrus inilah Apakah laptop ini menjadi laptop yang terkuat di harga 20 jutaan? Tentunya belum paling kuat, masih ada yang lebih kuat lagi Coba apakah laptop lain itu yang mengutapakan performance itu bisa ngalahin apa yang ditawarkan laptop ini? Belum tentu Karena dari segi performa yang tadi saya bilang udah cukup oke Cuman ya memang masih bukan top of the line ya Hanya saja dari segi fitur atau dari segi estetik form factornya Zephyrus G ini menurut saya pribadi ini menang banget Karena pertama yang pasti ya bodi Zephyrus ini kalian udah tau lah Kokoh, keren, selatiluk, bener-bener udah gak alay lagi deh Udah gak laptop gaming yang serba semuanya RGB Kalau takut tata alay ini menjadi laptop yang sangat menjadi pilihan kalian Namun ya memang dengan harga 20,3 juta ini Kita mendapatkan sebuah Zephyrus ini pastinya ada yang harus dikorbankan Pertama itu di laptop ini gak ada webcam Jadi kalau misalnya kalian yang mau beli laptop ini dengan pikiran Ah mungkin bisa buat kerja, mungkin bisa buat meeting juga Kadang-kadang kan ada yang lewat online gitu pakai webcam Disini belum ada webcam Udah gitu displaynya juga yang warnanya bisa dibilang biasa aja Plus disini masih 120Hz buka 144 Ya disitu ada card corner sedikit mungkin biar laptop ini bisa nyampe di harga segini Keyboardnya juga yang belum RGB Mungkin beberapa orang lebih suka gak pakai RGB Cuman ya pasti kan kalau RGB itu pasti lebih mahal Nah disini cuma backlight warna putih Sisanya menurut saya udah cukup oke banget Saya gak terganggu sekali dengan pengurangan-pengurangan yang bisa dibilang Atau bisa dibilang ya penyesuaian lah Biar bisa mencapai harga di 20,3 juta ini Menurut saya masih good deal banget Di harga ini kita udah bisa mendapatkan sebuah laptop Zephyrus nih Ya kira-kira gini aja nih buat review kita Buat sih Zephyrus G ini Si GA502DU Jangan lupa di like videonya Di share ke temen-temen Di subscribe ke channel kita Dan follow G kita at notboys.id Join the square kita di situ kita bisa ngobrol-ngobrol Dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si Zephyrus G ini Zephyrus murah banget Yang dulunya Zephyrus tuh semua orang tau 50 juta baru bisa dapet Sekarang 20 juta lewat dikit Udah bisa pakai Zephyrus Saya Bola signing out